Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Misteri Sunyum Mencekam Untuk episode kali ini Kami akan share sebuah kisah nyata misteri Yang terjadi di kota Ponorogo Jawa Timur Tepatnya di salah satu rumah sakit angker Dan kisah ini dialami oleh seorang ibu-ibu Bagaimanakah kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Suamiku Dirawat Hantu Dering jambeker yang terletak di atas meja kamar tidurku berdering Tanda peringatan bahwa suamiku harus minum obat Yang telah diresepkan dokter padanya Aku selalu tertip merawat suamiku yang berbaring Terkena penyakit asma Pak Bangun dulu pak Obatnya saatnya diminum Tintaku pada suamiku Aku menjadi kaget Ternyata suamiku tidak sadarkan diri Jam 2 malam itu Aku segera membangunkan kedua anakku Mas Anto Hanya berselang kurang lebih 5 menit Mobil yang aku butuhkan itu sudah tiba di depan rumahku Padahal jarak antara pulung desaku dengan RSUD dokter Harjono Ada kurang lebih 20 kilo lebih Aku terdiam sedikit terjengang Tapi mau bagaimana lagi Aku disambut dengan ramah oleh 2 orang suster dan seorang sofir yang masih muda Mari bu Silahkan dampengi bapak di belakang Infusnya sudah saya pasang Ibu akan ditemani 2 orang suster di belakang Dalam perjalanan menuju rumah sakit Terasa aku melihat yang wajar Melihat pemandangan di sepanjang jalan pulung ponorogo 2 orang suster yang menemani aku Tercium parfum yang harum sekali Wajahnya cantik celita Rambutnya semampai panjang Wah seandainya masih bujang Bakal aku jodohkan dengan Anto anakku Batinku Tapi aku gak berani mengungkapkan kata-kata padanya Tidak beberapa lama Aku sudah sampai di ruang UKD Di sana saya segera mengurus administrasi di loket rawat inap 2 orang suster dan sopirnya mengantar aku di sebuah ruangan yang masih asing bagiku Kira-kira dari UKD ke arah bagian timur Aku melewati lorong-lorong yang ramai Aku melihat banyak sekali pasien-pasien yang ditunggu oleh kerabatnya Suamiku segera masuk di ruang yang saya lihat bangunan lama Atau bangunan kuno Sepertinya bangunan rumah sakit peninggalan Belanda Aku melihat kok ada beberapa dokter berwajah pule di sana Terus ada beberapa pasukan tentara Belanda yang keluar masuk bangsal Aku terdiam Aku cubit kakiku Jangan-jangan aku bukan manusia lagi Aku tertiam seribu bahasa Bu silahkan masuk Suami ibu sudah berada di kamar anggrek Dan tas ibu sudah kami simpan di lemari Oh, oh ya suster Aku terkejut dan terheran-heran Padahal tas saya tadi aku cangkin Loh, kok sudah mereka bawa ya? Dalam suasana keheranan yang sangat luar biasa Aku segera memasuki kamar Tempat suamiku dirawat Aku merasakan kamar yang ditempati suamiku terlihat luas dan bersih Perawat-perawatnya silih berganti berdatangan Memberikan perawatan Ibu dari pulung ya? Tanya dokter bulek pada saya Ya dok Suami ibu tidak apa-apa kok Dan nanti perlu dirawat tiga hari saja kok Untuk itu saya minta ibu dan keluarga Tidak usah keluar dari ruangan ini Ibu akan dilayani oleh suster semuanya Makanan dan minuman Sudah tinggal ambil Cukup untuk hidup tiga hari Selama tiga hari Kami dimanjakan dengan pelayanan yang sangat istimewa Suamiku nampak semakin sehat Demikian juga anak-anakku Mereka tampak santai Tanpa terlihat beban dari raut wajahnya Ibu, sudah saatnya ibu bisa pulang Ini surat rujukan dari dokter Silakan diurus di ruang administrasi Pintas suster jelita yang selama ini merawat suamiku Dan melayani semua kebutuhanku di rumah sakit dokter Arjono Anto, pergilah ke kantor administrasi di depan sana ya Habis berapa biaya perawatannya Iya mah Sesampai di depan anakku terkaget-kaget Semua loket untuk pembayaran administrasi tanpa kosong semuanya Demikian juga ternyata rumah sakit tersebut Sudah tidak ada penguninya sedikitpun Disana ada tulisan rumah sakit dokter Arjono Sudah pindah sejak September 2012 Di Paju Ponorogo Semua layanan kesehatan dipindahkan di sana Bulu kuduku merinding Inap di ruang anggrek Satpam juga tercengang setengah mati Bulu kuduknya merinding Mulutnya seakan terkunci rapat Sulit mengucapkan kata-kata Aku dan keluarga bergegas Malu Tapi aku bersyukur karena suamiku terlihat sehat walafiat Mah Terus siapa ya yang merawat kita tadi Ah gak tau pak Sudahlah Kita pulang dulu Kataku sambil meninggalkan RSUD dokter Arjono yang lama Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam Tinggalkan komentar anda Like share video ini Subscribe channel Sunyi Mencekam Dan nantikan kembali cerita terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton